Zouawen tiba-tiba menyadari bahwa jika dia ingin berhubungan dengan serangga berbisa penyihir leluhur, dia harus memenangkan tempat pertama di Majelis Dewa Tinggi. Zouawen tidak peduli dengan peringkat Majelis Dewa Tertinggi. Menurutnya, semua peserta Majelis Dewa Tertinggi berasal dari generasi muda. Bahkan galaksi bintang, yang memiliki bakat luar biasa, tidak ada apa-apanya di mata Zouawen. Ini karena dia tahu bahwa tidak akan sulit baginya untuk membunuh galaksi bintang. Lagipula, tubuh suci pangunnya telah mencapai puncak level 3 bintang. Dia dapat dengan mudah mengalahkan Master of Destiny biasa. Terima kasih banyak. Zouawen menangkupkan kedua tangannya ke arah Huang Jue. Dia tidak ingin berhubungan lagi dengan Huang Jue dan hendak pergi. Namun, Huang Jue jelas tidak ingin membiarkan Zouawen pergi begitu saja. Dia menghalangi jalan Zouawen. Zouawen mengerutkan kening dan menatap Huang Jue yang menghalangi jalannya, lalu berkata dengan dingin, Saudara Huang Jue, apa maksudmu? Huang Jue tersenyum dan tidak mempermasalahkan nada bicara Zouawen yang kasar. Dia berkata sambil tersenyum tipis, Saudara Zouawen, kamu tidak perlu terlalu waspada terhadapku. Sejujurnya, kami tidak memiliki konflik kepentingan. Kami dapat bekerja sama. Zouawen mencibir dan berkata dengan nada sarkastis, Huang Yi adalah saudara keduamu. Aku melumpuhkan tangan kanannya di depan semua orang. Apakah kamu tidak punya dendam? Huang Jue tersenyum meremehkan dan berkata, Huang Yi hanyalah saudara keduaku secara nama. Dia sebenarnya hanya orang yang tidak berguna dengan bakat yang buruk. Sebagian besar kultivasinya ditingkatkan oleh ramuan dewa. Pada dasarnya mustahil baginya untuk maju ke alam yang lebih tinggi di masa depan. Dari segi status, dia jauh lebih rendah dariku. Selain itu, di antara kami berlima, selain pewaris tertua, Huang Wuki, yang merupakan putra Tuan pertama, keempat orang lainnya hanyalah putra angkat Tuan pertama dan tidak memiliki hubungan darah. Bakat Huang Yi tidak cukup bagus, cepat atau lambat, dia akan turun dari jabatannya sebagai pewaris. Aku bahkan tidak peduli dengan sampah seperti ini, dan aku tidak akan menyinggung seorang jenius sepertimu hanya karena sampah seperti ini. Saat Huang Jue mengatakan Huang Yi adalah sampah, suaranya penuh dengan kebenaran, tanpa sedikitpun rasa bersalah. Tentu saja, Zhuawan tidak khawatir tentang hal ini. Terlepas dari apakah hubungan antara Huang Jue dan Huang Jue benar-benar baik, dia tidak bermaksud untuk bekerja sama dengan Huang Jue. Dia bisa melihat bahwa Huang Jue sangat licik. Jika dia bekerja sama dengan orang seperti itu, akan mudah jatuh ke tangannya. Tentu saja, dengan kekuatan Zhuawan, tidak peduli seberapa liciknya Huang Jue, itu tidak akan banyak berpengaruh pada Zhuawan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua skema dan tipu daya hanyalah macan kertas. Saudara Huang Jue, aku sudah terbiasa sendirian. Saya tidak terbiasa bekerja dengan orang lain, jadi saya pamit dulu. Sampai jumpa nanti. Zhuawan terlalu malas untuk membuang-buang napasnya pada Huang Jue, jadi dia menangkupkan tinjunya dan menghilang seperti embusan angin. Huang Jue tertegun di tempat, dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi hijau dan putih. Pada akhirnya, dia tenang, tetapi jauh di dalam matanya, ada niat membunuh yang kuat. Bajingan yang tidak tahu terima kasih, jika aku melihatmu lagi, aku akan membuatmu menyesali perilaku kasarmu kali ini. Mata Huang Jue dingin, dan dia tidak sengaja mengejar Zhuawan. Konferensi Haigat akan berlangsung selama setahun penuh, dan baru saja dimulai. Sebagian besar kultifator tidak akan memilih untuk bertarung sampai mati. Sebaliknya, mereka akan diam-diam setuju untuk mengumpulkan pecahan cermin iblis untuk meningkatkan kultifasi mereka. Di tahap tengah dan akhir konferensi dewa tertinggi, konflik antara para kultifator akan semakin intens karena kurangnya pecahan cermin iblis. Pada saat itu, pertempuran antara para kultifator akan menjadi sangat sengit. Pada saat itu, pertempuran sesungguhnya akan dimulai. Setiap kultifator ingin membunuh yang lain dan mendapatkan energi dari pecahan cermin iblis dari mereka untuk menjadi lebih kuat. Namun saat ini, proses pengumpulan pecahan cermin iblis berjalan relatif damai. Lagi pula, orang-orang seperti Galaxy of Stars, yang membunuh tanpa peduli dengan kesempatan dan tidak peduli dengan aturan tak tertulis, merupakan kaum minoritas. Zuawan terus bergerak maju. Kali ini, ia menggunakan kekuatan panji pangu untuk menyebarkan indera ketuhanannya hingga jarak 10 ribu kaki. Ia masuk jauh ke dalam tanah dan segera menemukan lebih dari 10 pecahan cermin iblis di bawah kakinya. Jika kultifator lain tahu bahwa indera kedewaan Zuawan dapat menjangkau jarak 10 ribu kaki, mereka pasti akan muntah darah dan berseru bahwa itu tidak adil. Karena adanya kekuatan aneh di dunia tak terbatas yang dapat menghalangi indera ketuhanan, sebagian besar kultifator hanya dapat memperluas indera ketuhanan mereka hingga jarak belasan meter. Beberapa bahkan lebih buruk dan hanya dapat memperluas indera ketuhanan mereka hingga jarak beberapa meter. Sudah sangat mengesankan bisa memperluas indera ketuhanan mereka hingga jarak 10 meter. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia tak terbatas yang bisa memperluas indera ketuhanan mereka hingga jarak 10 ribu kaki seperti Zuawan. Sebagian besar pecahan cermin iblis terkubur 10 meter di bawah tanah atau bahkan 100 meter di bawah permukaan tanah. Indera ketuhanan kebanyakan kultifator tidak dapat mencapai kedalaman itu. Oleh karena itu, banyak kultifator pertama-tama menebak suatu tempat dan kemudian mulai menggali lubang. Saat mereka terus menggali, indera ketuhanan mereka dapat semakin dekat dengan pecahan cermin iblis di bawah tanah. Para kultifator yang beruntung akan dapat menemukan beberapa pecahan cermin iblis sekaligus. Sedangkan bagi mereka yang kurang beruntung, mereka mungkin tidak dapat menemukan satu pecahan cermin iblis pun bahkan setelah beberapa hari bekerja keras. Namun, Zuawan tidak perlu melakukan itu. Indera ketuhanannya memiliki jangkauan 10 ribu kaki. Pada dasarnya, kemanapun ia terbang, ia dapat dengan jelas mendeteksi apakah ada pecahan cermin iblis di kedalaman tanah. Ia tidak perlu membuang waktu untuk menggali untuk memastikannya. Tak lama kemudian, Zuawan menemukan sebidang tanah lagi. Setelah menggali beberapa ratus meter ke dalam tanah, ia menemukan lebih dari 70 pecahan cermin iblis. Energi dari pecahan cermin iblis sangat mudah diserap. Zuawan bahkan tidak perlu memurnikannya. Ia hanya perlu memegang pecahan-pecahan itu dan ia dapat terus-menerus mentransfer energi dari pecahan-pecahan itu ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi energi di dalam tubuhnya. Rata-rata, Zuawan hanya membutuhkan tiga napas waktu untuk menyerap setiap fragment. Kecepatan Zuawan dalam menemukan pecahan cermin iblis sangat cepat. Rata-rata, ia dapat menemukan ratusan hingga ribuan pecahan dalam sehari. Ia menyerap semua energi dalam pecahan-pecahan ini. Tingkat kultivasi Zuawan juga terus meningkat. Namun, Zuawan merasa tidak berdaya karena fisiknya terlalu istimewa. Dalam setengah bulan terakhir, ia telah mengumpulkan hampir 10 ribu pecahan cermin iblis dan menyerap semuanya. Dia jelas bisa merasakan bahwa tingkat kultivasinya memang meningkat. Namun, dia menyadari bahwa dia masih jauh dari menerobos ke alam Master Daoyuan. Jika saja mereka adalah kultivator lain, mereka pasti sudah berhasil menembus alam Master Daoyuan atau bahkan mencapai puncak alam Master Daoyuan setelah menyerap begitu banyak energi dari pecahan cermin iblis. Akan tetapi, Zuawan masih belum mencapai ambang alam Master Daoyuan. Aku benar-benar jurang tak berdasar. Jumlah sumber daya yang kubutuhkan untuk maju ke alam Master Daoyuan seribu kali lebih banyak daripada kultivator lain, gumam Zuawan pada dirinya sendiri dengan nada merendahkan diri. Hah! Tepat saat Zuawan meratapi bentuk tubuhnya yang aneh, dia tiba-tiba berhenti dan mendarat di tanah. Dunia tempat Zuawan berada dipenuhi dengan bebatuan yang tak berujung. Selain bebatuan, tidak ada yang lain di dunia ini. Itu adalah dunia bebatuan yang nyata. Baru saja dia dengan santai mengamati tanah di bawah kakinya dan menyadari bahwa dunia bawah tanah ini tidak biasa. 2742 Tanah di bawah kakinya sangat dalam. Zuawan menghabiskan cukup banyak waktu dan hanya menemukan pecahan cermin iblis yang sporadis. Namun, Zuawan tahu bahwa dunia bawah tanah ini tidaklah sederhana. Itu hanya perasaan semata. Selain itu, indera keilahiannya belum mencapai batasnya, jadi Zuawan terus mendorong indera keilahiannya lebih dalam. Akhirnya, pada kedalaman hampir 10.000 kaki di bawah kakinya, yang merupakan batas indera kedewaan Zuawan, dia melihat pemandangan yang mengejutkannya. Dalam pengertian ilahiyahnya, ada tumpukan pecahan cermin iblis pada kedalaman 10.000 kaki di bawah tanah. Hanya di permukaan yang dipindai Zuawan, ada sekitar 10.000 pecahan cermin iblis. Bahkan ada lebih banyak pecahan cermin iblis di tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh indera keilahiannya. Jika bukan karena indera kedewaan Zuawan tidak cukup panjang, dia yakin dia bisa memindai lebih banyak pecahan cermin iblis. Tidak diragukan lagi bahwa ada cadangan besar pecahan cermin iblis pada kedalaman 10.000 kaki di bawah kakinya. Ia memperkirakan setidaknya ada 50.000 pecahan cermin iblis atau bahkan lebih. Jika dia bisa mendapatkan begitu banyak pecahan cermin iblis, Zuawan tahu bahwa tubuh aslinya mungkin bisa maju ke Master Daoyuan. Aku harus menggali semua pecahan cermin iblis ini. Mata Zuawan menyala-nyala karena gairah saat ia mulai menggali tanah. Karena dunia ini berbatu-batu, bahkan tanahnya pun tertutup batu. Terlebih lagi, batu-batu ini bukanlah batu biasa. Bahkan jika Zuawan menggunakan kekuatan ilahi Dao Surgawi untuk memadatkan sekop, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggali beberapa kaki ke dalam tanah di bawah kakinya. Dengan kecepatan penggalian Zuawan saat ini, dibutuhkan waktu setidaknya 3 bulan atau bahkan lebih lama untuk menggali hingga kedalaman 10 ribu kaki di bawah tanah. Justru karena dunia bebatuan ini berbeda dengan tanah di dunia lain, maka sangat sedikit pembudidaya yang mencari dan menggali pecahan cermin iblis di dunia ini. Sekalipun ada pembudidaya yang lewat, mereka akan mengambil jalan memutar dan pergi ketika menyadari bahwa tanah di dunia bebatuan ini sangat sulit untuk digali. Khususnya, ketika beberapa kultifator melihat Zuawan menggali sendirian di sana dengan serius, mereka pada dasarnya akan diam-diam menertawakannya dan pergi sebagai lelucon. Zuawan tidak memedulikan para petani yang lewat dan mengejeknya. Waktu berlalu dengan cepat dan dua bulan berlalu dalam sekejap mata, Zuawan telah menggali lebih dari 900 sang. Adapun para kultifator di dunia tak terbatas, sebagian besar dari mereka kurang lebih telah memperoleh sesuatu. Beberapa kultifator yang beruntung telah memperoleh sejumlah besar pecahan cermin iblis. Setelah menyerap energi mereka, kultifasi mereka telah meningkat pesat dan membuat terobosan. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah Galaxy of Stars. Dikatakan bahwa Galaxy of Stars telah menjadi setengah langkah Destiny Master dan sangat dekat untuk menjadi Destiny Master. Tentu saja, sejak Galaxy Bintang memasuki dunia tak terbatas ini, mereka memulai pembantaian. Galaxy of Stars tidak mengampuni satupun pembudidaya yang mereka temui di sepanjang jalan dan membunuh mereka semua. Oleh karena itu, sebagian besar pembudidaya yang tersingkir di alun-alun di luar cermin iblis matahari bulan pada dasarnya berkat Galaxy Bintang. Karena hal inilah Galaxy Bintang menjadi terkenal di dunia yang tak terbatas. Sebagian besar kultifator tidak mau bertemu dengan Galaxy Bintang. Bahkan jika beberapa kultifator secara tidak sengaja bertemu dengan Galaxy Bintang, hal pertama yang mereka lakukan adalah segera lari menyelamatkan diri. Sebelum Galaxy Bintang bisa mendekat, para kultifator itu telah melarikan diri tanpa jejak. Selain Galaxy of Stars, Zhao Nian Meng dari Yunyan Hall, Ketian Long dari Tianluo Hall, dan Liu Long dari Lao Hall juga tampil dengan sangat garang. Dikatakan bahwa ketiga orang ini juga mendapatkan banyak hal dan semuanya telah menjadi penguasa takdir setengah langkah. Akan tetapi, meskipun tingkat kultifasi ketiga orang ini sama dengan Galaxy Bintang, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi Galaxy Bintang. Galaxy of Stars adalah seorang jenius sejati. Ketika dia berada di puncak primordial Chaos Master, dia pernah mengalahkan seorang Destiny Master. Sekarang setelah dia menjadi half-step Destiny Master, kekuatannya pasti lebih mengerikan. Kekuatan tempur Galaxy Bintang tidak dapat diukur dari tingkat kultifasi. Zhao Nian Meng, Ketian Long, dan Liu Long dianggap jenius. Akan tetapi, bahkan jika mereka telah menjadi penguasa takdir setengah langkah, mereka hanya akan memiliki peluang 50% untuk mengalahkan penguasa takdir biasa. Mereka tidak dapat mencapai level Galaxy Bintang. Oleh karena itu, meskipun level kultifasi mereka sama dengan Galaxy Bintang, tidak ada satupun dari mereka yang bersedia menghadapi Galaxy Bintang. Bakat Huang Jue juga mengerikan, tetapi orang ini terlalu rendah hati. Pada dasarnya, dia jarang mendengar berita sensasional. Namun, dia tetap tidak bisa diremehkan. Pangeran kedua, bukankah itu Zhuawan yang kamu bicarakan? Orang ini benar-benar menggali di dunia rock. Apakah orang ini idiot? Sekelompok orang datang dari dunia batu. Di antara mereka, seorang wanita muda bergaun merah melihat sosok Zhuawan yang sedang menggali pecahan cermin iblis dan mengenali Zhuawan. Di depan sekelompok orang ini adalah Huang Yi yang sangat tampan. Pada saat ini, Huang Yi mengikuti arah jari wanita itu dan melihat punggung Zhuawan. Matanya menunjukkan jejak dingin dan jahat. Aku sudah bepergian jauh tapi tidak ada hasilnya. Aku baru saja akan mencari bajingan itu. Aku tidak menyangka akan bertemu bajingan ini seperti ini. Huang Yi mencibir. Pasti ada yang salah dengan kepala orang ini. Tanah di dunia berbatu ini adalah yang terkeras di dunia yang tak terbatas. Bahkan seorang kultifator puncak seperti Lord Primordial akan kesulitan menggalinya. Namun, orang ini masih menggali, dan menggali begitu dalam. Wanita bergaun merah itu menatap Zhuawan yang masih menggali di kejauhan seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Dia tahu betul betapa kerasnya tanah di dunia batu ini. Jika dia menggali, akan dibutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan untuk menggali lubang sedalam 10 ribu kaki. Berpikir bahwa orang ini menghabiskan begitu banyak waktu menggali lubang sebesar itu, wanita berbaju merah itu tidak hanya merasa tidak percaya, tetapi Huang Yi dan yang lainnya juga merasa lucu. Memang ada yang salah dengan otak bajingan ini. Mari kita lihat seberapa bodohnya bajingan ini. Huang Yi tidak terburu-buru mencari masalah dengan Zhuawan. Sebaliknya, dia berhenti tidak jauh dari situ dan menatap Zhuawan dengan tangan terlipat di depan dadanya. Zhuawan telah melihat Huang Yi dan sekelompok orang. Dia mencibir dalam hati tetapi tidak menghiraukan kawanan badut itu. Huang Yi membawa 8 orang. Yang terkuat di antara mereka pastilah seorang master hunyuan tahap awal, sedangkan sisanya adalah master daoyuan puncak. Barisan seperti itu bisa dikatakan sangat hebat dan kuat. Para kultifator biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Namun, di mata Zhuawan, mereka hanyalah badut. Zhuawan tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang ini. Hatinya terbakar karena dia akan menggali 10 ribu kaki ke dalam tanah. Ding! Tiba-tiba, terdengar suara keras. Kemudian, Zhuawan menyekat tanah gembur di bawah kakinya dan gelombang energi mengalir ke arahnya. Zhuawan sangat akrab dengan energi ini. Itu adalah aura energi dari pecahan cermin iblis. Zhuawan melambaikan lengan bajunya dan mulai mengumpulkan pecahan cermin iblis dengan gila-gilaan. Itu adalah pecahan cermin iblis. Bagaimana bisa ada begitu banyak pecahan cermin iblis? 2743 Pangeran kedua, ada begitu banyak pecahan cermin iblis yang panjangnya seribu sang di bawah tanah. Aku memperkirakan setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Dengan begitu banyak pecahan cermin iblis, kita semua dapat berkultivasi ke puncak Master Hunyuan jika kita membaginya secara merata. Wanita berbaju merah adalah orang pertama yang tersadar. Matanya yang indah dipenuhi dengan gairah dan keserakahan saat dia dengan cepat berkata kepada Huang Yi. Dia masih sadar dan tahu bahwa orang yang bertanggung jawab adalah Huang Yi. Tentu saja, dia tidak bisa menjadi orang pertama yang mengambil tindakan. Dia harus menunggu perintah Huang Yi. Bukan hanya wanita berbaju merah itu, tetapi orang-orang di sekitar Huang Yi juga melihat ke arah Huang Yi. Jelas, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Haha, bajingan ini benar-benar beruntung. Setelah menggali selama beberapa bulan seperti orang bodoh, dia benar-benar menemukan harta karun. Ayo pergi. Jangan menyerang dulu. Ayo kumpulkan pecahan cermin iblis dulu. Huang Yi bijaksana. Ia tidak berencana untuk berhadapan langsung dengan Zua Wen. Sebaliknya, ia mengatur agar yang lain mengumpulkan pecahan cermin iblis terlebih dahulu. Jumlah pecahan cermin iblis yang digali Zua Wen terlalu mengejutkan. Bahkan jika semuanya bekerja sama, itu masih akan memakan waktu setengah hari. Suara mendesing. Suara mendesing. Swosh. Begitu Huang Yi selesai berbicara, yang lain bergegas keluar seperti embusan angin dan dengan panik mengumpulkan pecahan cermin iblis di lubang besar. Huang Yi juga bergabung dengan tim dengan panik. Zua Wen hanya melirik kelompok Huang Yi dan mengabaikan mereka. Sebaliknya, ia fokus mengumpulkan pecahan-pecahan itu. Jumlah pecahan cermin iblis yang digalinya terlalu mengejutkan. Ia memperkirakan jumlahnya lebih dari seratus ribu. Dia hanya ingin mengumpulkannya secepat mungkin. Bagaimanapun, energi yang meletus dari begitu banyak pecahan cermin iblis sangat mengerikan. Itu pasti akan menarik perhatian banyak kultifator dia tidak akan mampu menghentikan mereka semua sendirian. Karena Huang Yi dan yang lainnya berada dalam kelompok yang sama, Zua Wen tidak merasa bersalah membiarkan mereka mengumpulkan sebagian pecahan cermin iblis. Dia tahu bahwa setelah selesai mengumpulkan, dia akan menemui Huang Yi dan yang lainnya untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Kelompok tersebut memiliki pemahaman diam-diam. Mereka tidak saling mengganggu dan mengumpulkan pecahan-pecahan itu dengan cepat. Tentu saja, Zua Wen adalah yang tercepat. Kembar Zua Wen adalah defor. Dengan kekuatan melahap bawaan defor, Huang Yi dan yang lainnya tidak dapat mengumpulkan pecahan-pecahan itu tepat waktu. Empat jam kemudian, pecahan cermin iblis di lubang besar semuanya dikumpulkan ke dunia besar Zua Wen. Zua Wen membuat perkiraan kasar dan menemukan bahwa kali ini ia telah memperoleh total lebih dari 80 ribu pecahan cermin iblis. Huang Yi dan yang lainnya seharusnya telah mengumpulkan sekitar 20 ribu pecahan cermin iblis secara total. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat yang sama, bayangan hitam menuju dunia Yan Agung. Jelas, beberapa pembudidaya di dekat dunia batu tertarik oleh pecahan cermin iblis di lubang raksasa. Huang, 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 Huang apakah Huang studio-studio dari 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 adalah ke studio-studio ke ke studio adalah studio dari studio dari jalan studio dari adalah studio-studio studio-studio adalah adalah studio-studio adalah adalah oleh Huang. Huang Yi melangkah maju dan menatap Zua Wen dengan dingin, serahkan semua pecahan cermin iblis yang kau miliki. Lalu, berlututlah di tanah dan minta maaf padaku. Jika kau melakukannya, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu yang tidak berharga dan menjadikanmu antekku. Kau boleh mencoba jika kau ingin aku meminta maaf. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan meminta maaf padamu dan menjadi antekmu, kata Zua Wen dengan tenang. Mata Huang Yi berkedip, dia tidak menyerang, tetapi mundur beberapa langkah. Dia pernah bertukar pukulan dengan Zua Wen di alun-alun sebelumnya, dan tangan kanannya telah lumpuh oleh orang ini. Dia tahu bahwa jika dia menyerang, dia tidak akan sebanding dengan orang ini. Dia bahkan mungkin dari sebelumnya. Huff, beraninya kau bersikap sombong saat kau hanyalah seorang master hukum surgawi. Aku akan memberimu pelajaran atas nama pangeran kedua. Seorang pria kurus kering di belakang Huang Yi mencibir. Dia melirik Zua Wen dengan jijik sebelum melesat seperti bola meriam ke arah Zua Wen. Zua Wen menatapnya dengan heran. Sepertinya pria ini belum pernah mendengar perseteruan antara dirinya dan Huang Yi. Bagaimanapun, kultifasi pria ini hanya di puncak alam Master Daoyuan. Meskipun dia lebih kuat dari Huang Yi, kekuatannya ada batasnya. Jika pria kurus ini tahu tentang pertarungan antara Zua Wen dan Huang Yi, dia tidak akan maju sendirian. Zua Wen sama sekali tidak peduli dengan badut seperti itu. Tangan kanannya melesat dan menghantam lengan pria itu. Seketika, pria itu menjerit kesakitan saat gumpalan kabut berdarah keluar dari lengannya. Dia memuntahkan setegup darah dan terpental mundur. Zua Wen melangkah maju. Saat pria itu terlempar ke belakang, dia meninju lagi dan mengenai dada pria itu. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dan dada pria itu amruk. Kemudian, pria itu melengkungkan tubuhnya dan gumpalan darah meledak dari punggungnya. Pada akhirnya, pria itu menjerit kesakitan dan hancur berkeping-keping. Dia pun meninggal. Kecuali Huang Yi, semua orang tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka seorang Master Dao Surgawi biasa begitu kuat hingga mampu membunuh lelaki kurus di puncak alam Master Daoyuan hanya dengan satu pukulan. Huang Yi ingin mereka bergabung karena dia tahu kekuatan Zua Wen tidak sederhana. Namun, pria kurus itu terlalu tidak sabar. Dia menyerang sebelum Huang Yi sempat mengatakan apapun. Saat Huang Yi ingin mengingatkan mereka, Zua Wen sudah membunuh pria kurus itu. Semuanya, berhati-hatilah. Orang ini tidak sederhana. Ayo kita bunuh dia bersama-sama dan ambil pecahan cermin iblis darinya. Huang Yi segera mengingatkan mereka. Bahkan tanpa diingatkan Huang Yi, yang lainnya sudah bergabung dan terbang menuju Zua Wen setelah melihat akhir tragis pria kurus itu. Pada saat yang sama, sebelum mereka tiba, berbagai serangan kuat telah mendarat di tubuh Zua Wen. Mereka semua adalah ahli di puncak alam Master Daoyuan. Bahkan ada seorang ahli di tahap awal alam Master Hunyuan. Serangan gabungan mereka sangat mengerikan. Bahkan para ahli di tahap menengah dan lanjutan alam Master Hunyuan tidak berani menerima serangan mengerikan seperti itu secara langsung. Meskipun Zua Wen luar biasa, menurut mereka, dia hanyalah seorang Master Dao Surgawi. Di bawah serangan gabungan seperti itu, dia pasti akan mati. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari bola cahaya besar di depan mereka. Seketika, bola cahaya energi besar itu hancur dalam sekejap. Sosok berjalan keluar perlahan seperti dewa atau setan. Serangan yang dilakukan oleh lebih dari sepuluh orang itu sangat lemah. Terlalu murahan. Zua Wen, yang bagaikan dewa atau iblis, berjalan keluar perlahan dan menatap Huang Yi dan yang lainnya yang sudah linglung. Zua Wen tidak berbicara lagi. Dia melangkah maju dan melesat keluar seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dan dia menembus kelompok orang ini dengan kecepatan yang luar biasa. Orang pertama yang ditemuinya adalah wanita bergaun merah yang mengejeknya tadi. Ia melancarkan pukulan yang tampak biasa saja. Namun, wanita berbaju merah itu mundur dengan cepat seolah-olah dia menghindari dewa wabah. Sayangnya, dia terkunci di tempatnya oleh niat membunuh Zua Wen dan tidak ada gunanya baginya untuk mundur. Ketika dia tidak punya tempat lain untuk berlindung, dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan brokat merah. Brokat itu berubah menjadi ular merah dan tiba-tiba melesat keluar untuk menemui Zua Wen. Namun, sangat disayangkan bahwa Zua Wen hanya meraihnya dan memutarnya dengan lembut. Brokat merah itu dengan santai dirobek oleh Zua Wen. Wanita yang memakai gaun merah itu menjerit karena takut mati. 2.744 Ledakan Setelah Zua Wen merobek kain brokat merah itu, dia meninju wanita bergaun merah itu tepat di antara kedua alisnya. Ceritanya pun berakhir tiba-tiba. 1. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri saat ia terbang menuju kultifator lain di sampingnya. Kultifator ini juga mengeluarkan artefak ilahi kelahirannya. Sayangnya, mereka hanyalah macan kertas di bawah kekuatan tubuh suci pangu. Senjata ilahi natalnya hancur hanya dengan satu pukulan. Kekuatan pukulan yang tersisa tidak berkurang dan mendarat di dada kultifator itu. Seketika, kultifator itu dipukuli menjadi kabut darah dan tidak bisa lebih dari itu. 2. Suara Zua Wen terngiang di telinga Huang Yi dan yang lainnya seperti utusan pengumpul jiwa dari neraka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan. Terutama ketika mereka melihat bahwa pengepungan mereka tidak berguna melawan Zua Wen dan bahwa dia membunuh para pembudidaya mereka seolah-olah mereka adalah ayam. Mereka benar-benar ketakutan dari lubuk hati mereka. Bang! 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 3. 4. 2. 2. 8. Zua Wen melancarkan 8 pukulan berturut-turut dan membunuh 8 orang sekaligus. 5 atau 6 orang yang tersisa semuanya tercengang. Tubuh mereka gemetar dan mereka segera mundur. Liu Qi, pergi! Tahan orang ini! Huang Yi ketakutan. Dia segera memerintahkan pengawal pribadinya di sampingnya dan terus mundur. Ada 4 orang di samping Huang Yi. Mereka semua berkerumun bersama dan tidak berani mendekati Zua Wen. Liu Qi adalah pengawal pribadi Huang Yi. Liu Qi telah menyerang Zua Wen saat mereka berada di alun-alun. Jika bukan karena campur tangan tepat waktu dari Patriark Penegah Hukum, Zua Wen pasti sudah membunuh Liu Qi di alun-alun. Ekspresi Liu Qi tampak serius. Dari penampilan Zua Wen tadi, dia tahu bahwa kekuatan anak ini lebih tinggi darinya. Namun, dia sangat percaya diri. Dia tahu bahwa pemuda berpakaian putih di depannya memang kuat, tetapi kekuatannya ada batasnya. Dia tidak merasa ragu menahan pemuda ini untuk beberapa saat. Liu Qi melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah kail yang bentuknya seperti bulan sabit. Ujung kail itu terhubung dengan rantai hitam. Dentang. Dentang. Liu Qi mengayunkan kailnya sekuat tenaga. Kail itu terbang bersama rantai seperti naga panjang. Kecepatannya sangat tinggi saat berkelok-kelok di udara. Tak lama kemudian, kail itu tiba di depan Zua Wen. Sebelum Zua Wen sempat bereaksi, kail itu tiba-tiba melaju kencang, melewati Zua Wen, dan langsung menuju bagian belakang kepala Zua Wen. Zua Wen berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tidak bereaksi sama sekali. Sudut mulut Liu Qi melengkung membentuk seringai. Dia tahu bahwa jika Zua Wen ini tidak bisa bereaksi tepat waktu, maka dia pasti akan mati. Artefak ilahi natalnya secara langsung menargetkan jiwa ilahi seorang kultifator. Begitu bagian belakang kepala tertusuk, jiwa ilahi tersebut akan segera menerima pukulan yang mematikan dan runtuh. Menurut pendapat Liu Qi, bahkan seorang master hunyuan puncak akan mati jika dia tidak bertahan melawan kailnya dan membiarkannya menusuk bagian belakang kepalanya. Bajingan ini pasti sudah mati. Ketika Huang Yi melihat pemandangan ini dari jarak yang cukup dekat, sudut mulutnya terangkat sedikit lega, dan dia memperlihatkan ekspresi yang cukup bahagia serta sedikit rasa senang karena telah membalas dendam. Dentang. Suara logam yang beradu tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, Liu Qi terkejut saat mengetahui bahwa saat artefak ilahi natalnya mengenai bagian belakang kepala Zhuawan, bukan saja tidak menembus, tetapi juga terpental. Seolah-olah bagian belakang kepala Zhuawan tidak terbuat dari daging dan darah, tetapi ditempa dari besi dan batu yang paling keras. Bagaimana ini mungkin? Liu Qi menjerit dan segera mencoba menarik kailnya. Sayangnya, Zhuawan sudah bergerak. Begitu dia memegang rantai yang terhubung ke ujung kail, dia mengerahkan tenaga dengan telapak tangannya, dan rantai pada kail itu hancur menjadi debu. Zhuowen meraih kail itu dan melemparkannya dengan ganas. Kekuatannya sangat besar, dan kemanapun kail itu lewat, percikan api yang mengerikan akan meledak. Ini adalah fenomena yang disebabkan oleh gesekan hebat dengan udara. Kailnya terlalu cepat, Liu Qi baru saja berbalik, tetapi sebelum dia sempat berlari, kailnya sudah menancap di belakang kepalanya. Liu Qi menjerit dan jatuh ke tanah, tak bergerak. Berlari. Saat Liu Qi terbunuh, Huang Yi menyadari ada yang tidak beres. Ia telah meremehkan kekuatan Zhuowen. Begitu ia selesai berbicara, ia segera mengeluarkan jimat pelarian, menghancurkannya, dan menghilang di tempat. Kempat pembudidaya itu juga menghancurkan jimat pelarian yang mereka bawa dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Sayangnya, Zhuowen tentu saja tidak akan membiarkan mereka berempat berhasil. Saat mereka berempat menghancurkan jimat pelarian mereka, Zhuowen menggunakan kemampuan ruang waktu, Waning Sun Abuf Desi. Dalam sekejap, dengan Zhuowen sebagai pusatnya, ruang waktu dalam jarak 10 ribu kaki ke segala arah terkunci. Kempat kultifator yang tadinya bergerak lebih lambat, langsung terkunci oleh kemampuan ruang waktu. Tubuh mereka membeku, dan gerakan mereka pun melambat. Ketika mereka akhirnya beradaptasi dengan kuncian ruang waktu matahari yang berkurang di atas laut, gelombang dahsyat muncul dari samudera ruang waktu tak berujung di bawah, yang seketika menenggelamkan keempat pembudidaya itu. Setelah keempat penggarap itu menjerit memilukan, tak ada suara lagi. Huang Yi, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Zhuowen berhenti menggunakan kemampuan ruang waktu dan mengeluarkan space-time roulette. Seperti sambaran petir, dia langsung menghilang di tempat dan mengejar Huang Yi. Pertarungan di pihak Zhuowen berlangsung sangat singkat. Ketika pertarungan berakhir dan Zhuowen mengeluarkan space-time roulette dan pergi, para kultifator yang mendengar berita itu tiba di atas lubang besar. Ketika mereka menemukan lubang besar yang sangat dalam dan masih memiliki aura pecahan cermin iblis, mereka semua berpikir bahwa pasti ada banyak pecahan cermin iblis di depan lubang besar itu. Kerumunan itu gempar. Pada saat yang sama, beberapa kultifator yang lewat sebelumnya dan melihat Zhuowen menyadari hal itu. Mereka tahu bahwa kultifator yang telah memperoleh keuntungan sebesar itu pastilah orang yang mereka ejek. Sekarang setelah mereka memikirkannya, para kultifator yang telah mengejek Zhuowen dipenuhi dengan penyesalan. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak pecahan cermin iblis di bawah tanah. Kita harus menemukan orang ini. Seingatku, orang ini hanyalah Master Dao Surgawi. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memiliki begitu banyak pecahan cermin iblis dengan tingkat kultifasi yang rendah? Kita harus membunuhnya dan mengambil pecahan cermin iblis. Sebarkan beritanya. Aku punya gambar orang ini, jadi aku bisa mengenalinya dengan mudah. Ayo kita bunuh dia bersama-sama dan bagi pecahan cermin iblis secara merata. Petik 2.2 Oleh karena itu, semakin banyak kultifator mengetahui bahwa seorang kultifator yang hanya Master Dao Surgawi sangat beruntung telah menggali lubang besar dengan sedikitnya seratus ribu pecahan cermin iblis. Para kultifator di seluruh dunia tanpa akhir mulai secara spontan mencari kultifator yang beruntung itu, semuanya ingin memanfaatkannya. Jika orang yang memperoleh pecahan cermin iblis dalam jumlah yang mengerikan itu adalah eksistensi mengerikan seperti galaksi bintang, tak seorang pun akan mengetahuinya. 2.745 Saudara Zuo benar-benar memperoleh begitu banyak pecahan cermin iblis. Sekarang setelah semuanya terbongkar, saya khawatir itu bukan hal yang baik. Dia akan dibenci oleh semua orang di tempat ini. Di dunia hutan, seorang pemuda menatap jimat biokomunikasi di tangannya dengan ekspresi khawatir. Orang ini adalah Cenva dari Balai Hukum Pidana. Pesan itu dikirim oleh beberapa teman baiknya. Dengan bantuan komunikasi antar teman, pesan itu menyebar dengan sangat cepat. He he, menarik, menarik. Bukankah ini Zuo Wen yang memukuli kakak kedua di alun-alun terakhir kali? Kekuatan orang ini memang lemah, tetapi keberuntungannya sangat luar biasa. Dia benar-benar menggali begitu banyak pecahan cermin iblis. Namun, pecahan cermin iblis ini akan segera menjadi milikku. Di dunia awan gelap, galaksi bintang menyimpan jimat biokomunikasi dan menjelati bibirnya dengan tatapan haus darah di matanya. Mereka yang mengenal galaksi bintang tahu bahwa ini adalah tanda bahwa galaksi bintang telah menemukan mangsa baru. Para pembudidaya yang menjadi sasaran galaksi bintang tidak memiliki akhir yang baik. Zuo Wen ini cukup beruntung. Sepertinya aku harus menemukan orang ini lagi. Di tengah air terjun, sudut mulut Huang Jue sedikit melengkung. Ada lima kultifator di belakangnya. Kelima kultifator ini semuanya adalah Master Kekacauan Primordial. Yang terlemah berada di tahap awal Master Kekacauan Primordial, sedangkan yang terkuat sudah berada di puncak Master Kekacauan Primordial. Huang Jue telah menjadi Master Takdir setengah langkah. Selain itu, banyak kultifator juga bergabung dalam barisan pencarian Zuo Wen. Bahkan Zhao Nian Meng dari Yunyan Hall yang sangat terkenal, Ketian Cheng dari Tianluo Hall, dan Liu Long dari Hall of Rules juga sama. Dalam menghadapi godaan seratus ribu pecahan cermin iblis, hampir tidak ada kultifator yang dapat menolaknya. Tokoh utama dalam kejadian ini, Zuo Wen tidak tahu bahwa dirinya diinginkan oleh semua orang dan telah menjadi mangsa yang lezat di mata semua orang. Pada saat ini, dia sedang mengaktifkan rolet ruang waktu. Kecepatannya sangat cepat, hampir melampaui kecepatan cahaya. Segera, dia melihat punggung Huang Yi yang melarikan diri dengan bantuan jimat pelarian. Huang Yi memperhatikan Zuo Wen yang juga datang tiba-tiba dari belakang, dan dia ketakutan setengah mati, menyebabkan dia buru-buru menarik kembali jimat pelariannya sebelum menghancurkannya dengan tujuan untuk mempercepat lajunya. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat jimat pelarian Huang Yi, itu tidak lebih cepat dari kecepatan rolet kosong. Tidak lama kemudian, Zuo Wen menyusul Huang Yi. Zuo Wen dengan tidak sopan mencengkeram kerah Huang Yi dan mengangkatnya ke depannya. Zuo Wen, aku putra kedua klan Huang Ji. Beranikah kau membunuhku? Teriak Huang Yi dengan suara serak. Akan tetapi, tubuh Huang Yi yang gemetar mengkhianatinya. Bodoh! Zuo Wen hanya mengucapkan dua kata ini sambil mengarahkan jari pedangnya ke gelabela Huang Yi. Mata Huang Yi terbuka lebar saat ia menghembuskan nafas terakhirnya. Jiwa spiritualnya menghilang dan ia tidak bisa lebih dari mati. Setelah membunuh Huang Yi, Zuo Wen mengeluarkan cincin penyimpanan Huang Yi dan mengambil semua pecahan cermin iblis dari dalamnya. Meskipun di dunia cermin iblis matahari bulan, hanya sedikit roh primordial yang memasukinya, cermin iblis matahari bulan sangatlah kuat. Simulasi ini hampir sama dengan dunia nyata. Penggunaan dan perolehan cincin spiritual sama persis dengan dunia luar. Zuo Wen sangat menantikannya. Dia tahu bahwa dengan 100 ribu pecahan cermin iblis, tidak akan menjadi masalah bagi tubuh aslinya untuk maju ke alam Master Daoyuan. Saya perlu mencari tempat untuk bercocok tanam secara terpencil. Zuo Wen bergumam. Saat hendak meninggalkan tempat itu, tatapan matanya berubah dingin. Seketika, semburan energi tujuh warna meledak dari tanah di bawah kakinya. Energi itu jatuh seperti hujan dan langsung menyelimuti Zuo Wen. Tatapan mata Zuo Wen dingin. Begitu dia menyingkirkan rolet ruang waktu, dia meninggalkan tempat itu. Ketika dia muncul seribu meter jauhnya, dia kebetulan melihat energi tujuh warna meledak di tempat Zuo Wen berada. Energi mengerikan itu terus-menerus terkompresi dan meledak. Jika seorang master hunyuan biasa tidak berhati-hati, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Hah! Kamu tidak mati. Reaksimu tidak buruk. Suara kejutan pelan terdengar. Seketika, sesosok tubuh muncul dari tanah di bawah dan melayang di udara. Ia menatap Zuo Wen dengan heran. Orang ini cukup tampan. Dia memiliki wajah persegi standar dan temperamen yang bermartabat. Setelah orang ini keluar dari tanah, tiga sosok lainnya mengikutinya dari dekat. Semuanya menatap Zuo Wen dengan niat jahat. Kakak senior ke, kita beruntung bertemu orang ini. Asal kita bisa membunuh orang ini, kita bisa mendapatkan seratus ribu pecahan cermin iblis. Seorang kultifator berwajah bulat di belakang pria berwajah persegi berkata dengan penuh semangat. Zuo Wen menyipitkan matanya. Sepertinya berita bahwa dia telah memperoleh seratus ribu pecahan cermin iblis telah menyebar begitu cepat. Hal ini membuat Zuo Wen sedikit terdiam. Awalnya, dia mengira berita itu akan menyebar dalam waktu yang lama. Sekarang, berita itu menyebar begitu dia memperoleh seratus ribu pecahan cermin iblis. Tampaknya dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Keempat orang di depannya jelas ada di sini demi seratus ribu pecahan cermin iblis. Kekayaan menggerakkan hati orang. Namaku Ketian Cheng dari Aula Tian Luo. Aku tidak ingin tahu namamu. Sekarang, serahkan seratus ribu pecahan cermin iblis itu dan aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu terus mendapatkan pengalaman di dunia yang tak terbatas ini. Tria berwajah persegi itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Zuo Wen dengan bangga. Di matanya, Zuo Wen hanyalah seorang Master Dao Surgawi yang tidak berguna. Dia benar-benar beruntung bisa mendapatkan seratus ribu pecahan cermin iblis. Sekarang dia, Ketian Cheng, telah menjadi seorang jenius terkenal di keluarga Huang Ji, sudah sewajarnya baginya untuk mengambil seratus ribu pecahan cermin iblis dari tangan Master Dao Surgawi. Kakak senior ke memang baik hati. Dia benar-benar berencana untuk melepaskan semut ini. Jika aku jadi dia, aku tidak akan menyianyiakan napasku. Aku akan membunuh anak ini dan mengambil seratus ribu pecahan cermin iblis dari semut ini. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan kakak senior ke? Dia orang yang murah hati. Kita tidak bisa dibandingkan dengannya. Nah, jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat serahkan seratus ribu pecahan cermin iblis. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Petik 2 Ketiga kultifator di belakang Ketian Cheng berbicara satu demi satu. Kata-kata mereka bisa dikatakan penuh dengan kekaguman terhadap Ketian Cheng. Hal ini membuat Ketian Cheng merasa sangat nyaman saat tatapannya tertuju pada Zua Wen. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Zua Wen berbicara perlahan. Seketika, ketiga kultifator yang berbicara satu demi satu tercengang. Lingkungan sekitar juga menjadi sunyi tak tertahankan. Kalau begitu, kau sedang mencari kematian. Kakak senior ke, kamu bahkan tidak perlu berurusan dengan semut seperti ini. Aku akan mengurusnya untukmu. Kultifator berwajah bulat adalah yang pertama bereaksi. Tanpa menunggu dua kultifator lainnya bereaksi, dia terbang sendirian dan menggunakan jurus pembunuh. Jelas bahwa dia ingin membunuh Zua Wen dengan satu jurus. Dua kultifator yang tersisa tampak menyesal. Mereka membenci diri mereka sendiri karena terlalu lambat dan membiarkan kultifator berwajah bulat itu mengalahkan mereka. Zua Wen mengulurkan tangan kanannya dan meraih tinju kultifator berwajah bulat itu. Kemudian, dia memutarnya dengan keras. Kultifator berwajah bulat itu menjerit memilukan saat lengan kanannya di pelintir. Dua ribu tujuh ratus empat puluh enam. Suasana di sekitarnya sunyi senyap. Senyum di wajah Ketian Cheng dan dua kultifator di belakangnya membeku. Apa yang sedang terjadi? Master Dao Surgawi membunuh Yuan Biao dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kedua pembudidaya itu saling berpandangan dan melihat ketakutan serta ketidakpercayaan di mata masing-masing. Mata Ketian Cheng menjadi gelap. Dia menatap dingin ke arah Zua Wen dan berkata, sepertinya kamu telah menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Meskipun kultifasimu tidak tinggi, kekuatanmu sebenarnya sangat kuat. Sepertinya kamu tidak mendapatkan seratus ribu pecahan cermin iblis karena keberuntungan. Namun, kau bertemu denganku hari ini. Jika kau tidak ingin disingkirkan sekarang, serahkan seratus ribu pecahan cermin iblis. Aku akan mengampuni nyawamu dan membiarkanmu pergi. Nada bicara Ketian Cheng mendominasi dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun penampilan kekuatan Zua Wen telah mengejutkannya, menurutnya, kesenjangan antara dirinya dan anak ini masih terlalu besar. Jika anak ini melawannya, dia pasti akan kalah. Oleh karena itu, dia merasa bahwa pilihan yang paling bijaksana adalah agar anak ini menyerahkan seratus ribu pecahan cermin iblis untuk menyelamatkan hidupnya. Zua Wen melirik Ketian Cheng dengan acuh tak acuh dan berkata, Sudah ku bilang sebelumnya. Seratus ribu pecahan cermin iblis ini milikku. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Baik orang itu atau kamu, apa hakmu untuk menanyakannya di hadapanku? Dan apa kewajibanku untuk menyerahkannya kepadamu? Mendengar ini, wajah Ketian Cheng menjadi gelap. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan setelah membunuh Yuan Biao? Ya, ya, kakak senior ke sekarang sudah menjadi master takdir surgawi setengah langkah. Kau hanya seekor semut di hadapannya. Dia tidak membunuhmu dan hanya memintamu untuk menyerahkan pecahan cermin iblis. Itu sudah merupakan belas kasihan yang terbesar. Beraninya kau menolak. Petik dua petik dua. Kedua kultifator di belakang Ketian Cheng terus mengejek Zwa Wen. Terlebih lagi, mereka berdua mengisyaratkan bahwa Ketian Cheng harus membunuh Zwa Wen dan merebut pecahan cermin iblis. Ketian Cheng menekan tangan kanannya ke bawah, dan mereka berdua langsung terdiam. Sepertinya kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman beralkohol. Tatapan mata Ketian Cheng dingin saat dia menatap Zwa Wen. Dia tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di matanya. Ledakan Aura mengerikan meledak dari tubuh Ketian Cheng, membentuk badai energi mengerikan di belakangnya. Dari kejauhan, badai energi ini tampak seperti kepala ganas yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Ia menunduk seolah ingin menelan gunung dan sungai. Kedua kultifator di belakang Ketian Cheng telah menjauhkan diri darinya. Keduanya hanya Master Daoyuan. Alasan mengapa mereka bisa mengikuti Ketian Cheng adalah karena mereka adalah murid Tianluo Hol dan dapat dianggap sebagai saudara junior Ketian Cheng. Ketika Ketian Cheng bertemu mereka berdua di dunia tanpa akhir, dia tentu saja membawa mereka karena mereka berasal dari sekte yang sama. Kalau tidak, mengingat karakter Ketian Cheng, mustahil baginya untuk membawa dua beban bersamanya. Zua Wen berdiri diam di tempat, matanya setenang sumur kuno. Ketian Cheng memang seorang jenius, meskipun dia hanya setengah langkah Master Takdir. Namun, aura yang dipancarkannya sangat luas dan mengerikan. Aura itu tidak lebih lemah dari seorang penguasa takdir biasa. Zua Wen tahu bahwa Ketian Cheng dapat bertarung dengan Master Takdir biasa berdasarkan aura yang ditunjukkan Ketian Cheng. Namun, Zua Wen sama sekali tidak takut, tubuh suci pangunya hanya berada di puncak level bintang tiga. Namun, kekuatan tubuh suci pangu jauh lebih kuat daripada seorang kultifator biasa. Menurut perkiraan Zua Wen, kekuatan tubuh suci pangu bintang tiga sebanding dengan kekuatan Master Suan Ji, jauh lebih kuat daripada seorang Master Takdir, apalagi Ketian Cheng, yang hanya seorang Master Takdir setengah langkah. Apakah kamu yakin ingin bertarung? Zua Wen bertanya dengan lemah. Ketian Cheng tertawa seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia menatap dingin ke arah Zua Wen dan berkata, Mengapa aku tidak boleh bertarung? Karena jika kamu melawan, aku khawatir kamu akan menyesalinya. Saat itu, kamu bahkan akan kehilangan nyawamu. Saya hanya mengingatkanmu karena kebaikan hati, agar kamu tidak menyesalinya, kata Zua Wen asal-asalan. Orang ini benar-benar punya masalah dengan otaknya. Kakak senior kebisa menghancurkan bajingan kecil ini dengan satu gerakan. Bajingan kecil ini masih berani bersikap sombong. Kedua kultifator yang berdiri di belakang Ketian Cheng di kejauhan mencipir. Suara mereka sangat keras dan tidak ada niat untuk menyembunyikannya. Ketian Cheng tidak berbicara lagi. Dia melangkah maju dan melesat seperti anak panah ke arah Zua Wen. Di mata Ketian Cheng, Zua Wen sudah mati. Dia tidak perlu membuang-buang nafas untuk orang mati. Ledakan. Zua Wen meninju dan bertabrakan dengan Tinju Ketian Cheng. Seketika, terdengar suara tulang retak. Tinju Ketian Cheng langsung hancur. Bahkan seluruh lengannya tertekuk dan terpelintir. Reaksi Ketian Cheng sangat cepat. Begitu Tinjunya hancur, dia langsung mundur dan menghindari pukulan mematikan Zua Wen berikutnya. Pertarungan antara Zua Wen dan Ketian Cheng sangat singkat. Hanya satu gerakan, tetapi hasilnya jelas. Zua Wen masih berdiri di tempat yang sama. Kakinya tidak bergerak sama sekali. Di sisi lain, Ketian Cheng berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tidak hanya tangan kanannya yang bengkok, tetapi ia juga menderita luka dalam yang serius. Ia memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat dan matanya seperti orang kesurupan. Kedua kultifator yang tengah berbincang di kejauhan tercengang dan tak bisa berkata apa-apa saat melihat dua orang yang telah terpisah dalam sekejap mata. Terutama ketika mereka melihat Ketian Cheng benar-benar lumpuh hanya dengan satu gerakan, keterkejutan di hati mereka mencapai tingkat yang ekstrim. Siapa kamu? Ketian Cheng buru-buru mundur beberapa langkah dan menatap pemuda berpakaian putih di depannya dengan kaget. Ia merasakan lebih dalam daripada dua orang yang menyaksikan pertarungan di kejauhan. Saat tinjunya bertabrakan dengan tinju Zua Wen, ia merasakan kekuatan yang bahkan ia takutkan akan meledak dari tinju lawannya. Pada saat itu, dia merasakan ancaman kematian. Justru karena dia merasakan ancaman kematian, Ketian Cheng segera mundur dan cukup beruntung untuk menghindari pukulan mematikan Zua Wen berikutnya. Zua Wen tidak menjawab pertanyaan Ketian Cheng. Sebaliknya, dia melangkah maju dan berubah menjadi bayangan saat dia bergegas menuju Ketian Cheng. Pupil mata Ketian Cheng mengecil. Matanya berkedip, tetapi dia tidak langsung melarikan diri. Sebaliknya, dia meraung dan aura di tubuhnya melonjak puluhan kali lipat dalam sekejap. Auranya begitu luas sehingga seolah-olah bisa menelan matahari dan bulan. Bahkan Zua Wen sedikit terharu. Dia membakar saripati darahnya. Zua Wen terkejut. Dia dengan cepat menebak tindakan Ketian Cheng. Wah! Ketian Cheng menghentakkan kakinya ke tanah, menyebabkan seluruh tanah bergetar hebat seolah-olah terjadi gempa bumi. Ketian Cheng bagaikan seekor singa yang marah saat ia menyerbu ke arah Zua Wen tanpa ampun. Ledakan! 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 Dalam sekejap, Zua Wen dan Ketian Cheng saling menyerang. Tinju mereka saling menghantam tubuh satu sama lain seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Harus dikatakan bahwa kekuatan dan kecepatan Ketian Cheng telah meningkat pesat setelah membakar esensi darahnya. Bahkan Zua Wen terkadang tidak dapat menangkap gerakan Ketian Cheng, jadi dia terkena pukulan Ketian Cheng di bagian vital tubuhnya. Untungnya, tubuh Suci Pangu milik Zua Wen terlalu keras. Meskipun serangan Ketian Cheng sangat kuat, serangan itu hanya menyebabkan luka ringan saat mengenai tubuh Suci Pangu. 2747 Ketian Cheng dan Zua Wen sedang mencari kematian dengan bertarung satu sama lain secara langsung. Zua Wen tahu bahwa alasan Ketian Cheng masih menyerang adalah karena dia menahan nafas terakhir di tubuhnya. Jika dia menghembuskan nafas terakhirnya, Ketian Cheng akan segera kehilangan semua kekuatan bertarungnya dan mati karena luka serius. Zua Wen mengagumi kekeras kepalaan Ketian Cheng. Meskipun Ketian Cheng datang untuk merampas barang-barangnya, Zua Wen mengagumi kekeras kepalaannya. Ketian Cheng, biarkan aku mengantarmu dalam perjalanan terakhirmu. Suara samar Zua Wen terdengar. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya, dan suara sendi bambu meledak terdengar. Tangan kanan Zua Wen tiba-tiba meninju. Kekuatan pukulan ini terlalu mengerikan. Saat masih di udara, terdengar suara guntur terus-menerus. Pada saat yang sama, kemanapun tinju itu lewat, ada banyak jenis fenomena aneh, seperti badai, petir, api, del. Itu mengerikan dan berbahaya. Engah. Ketian Cheng memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat, tetapi tidak ada banyak ketakutan di matanya. Sebaliknya, matanya penuh dengan semangat juang. Tahu bahwa ia bukan tandingan Zua Wen dalam pertarungan langsung, ia tetap meninju Zua Wen. Engah. Lengan Ketian Cheng meledak menjadi busa berdarah. Kemudian, kekuatannya terlalu mengerikan. Itu menyebar dari lengan Ketian Cheng ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, Ketian Cheng meledak menjadi kabut berdarah. Tubuh dan jiwanya hancur total. Zua Wen menarik tinjunya dan berdiri di sana, tatapannya tertuju pada dua orang kultifator di kejauhan. Melihat Zua Wen menatap mereka, kedua praktisi itu buru-buru berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, berharap Zua Wen akan membiarkan mereka hidup. Keduanya sangat pintar. Setelah melihat kekuatan Zua Wen, mereka tahu bahwa tidak ada gunanya melarikan diri. Mereka mungkin juga harus mengesampingkan harga diri mereka dan memohon belas kasihan. Mungkin Zua Wen akan membiarkan mereka pergi karena belas kasihan. Sayangnya, Zua Wen tidak memberi mereka kesempatan. Dia melambaikan lengan bajunya dan menembakkan dua cahaya mengalir. Mereka berdua bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka dibunuh oleh dua aliran cahaya itu. Setelah membunuh Ketian Cheng dan dua orang lainnya, energi pecahan cermin iblis di tubuh mereka mengalir ke tubuh Zua Wen. Terutama bagi Zua Wen, energi dari pecahan cermin iblis di tubuhnya terlalu besar. Kultifasi Zua Wen telah meningkat pesat. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia bisa menjadi Daoyuan Master. Zua Wen tahu bahwa jika ia ingin menjadi Daoyuan Master, ia harus mengandalkan seratus ribu pecahan cermin iblis. Memikirkan hal ini, Zua Wen ingin sekali mencari tempat untuk menyendiri. Namun, dalam proses mencari tempat menyendiri, Zua Wen seringkali bertemu dengan para kultifator yang mencarinya. Setiap kali seorang kultifator melihatnya, mereka akan segera mengenalinya dan menyerbu ke arah Zua Wen bagaikan ngengat ke arah api, tanpa basa-basi mencoba membunuhnya. Sepanjang jalan, bagi Zua Wen, itu hanyalah jalan pembantaian. Itu adalah jalan tulang yang dibangun dengan darah dan tumpukan tulang. Di alun-alun besar klan Huang Ji, cermin iblis matahari bulan berdiri tenang di puncak menara pusat. Pada saat ini, cermin setan matahari bulan menampilkan nama-nama orang yang tercantum secara berurutan. Totalnya hanya seratus nama. Di antara seratus nama yang ditampilkan di cermin, nama pertama adalah Galaxy of Stars, nama kedua adalah Huang Jue, dan nama ketiga hingga kelima masing-masing adalah Liu Long, Zhao Nianmeng, dan Ke Tian Cheng. Di ujung alun-alun, Huang Wu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia tersenyum sambil melihat nama depan dan nama belakang yang tertera di cermin setan matahari bulan. Big Brother, Galaxy of Stars, dan Huang Jue tidak mengecewakan kami. Mereka masing-masing menempati posisi pertama dan kedua. Kepala kedua yang gemuk, Huang San, menyeringai dan tertawa keras. Suaranya keras dan sombong. Selamat kepada kedua kepala suku. Pangeran keempat dan pangeran kelima adalah para jenius di antara keturunan langsung. Ini benar-benar berkah bagi klan Huang Ji. Bersama dengan pangeran pertama, kebangkitan klan Huang Ji yang luar biasa sudah di depan mata. Benar sekali, benar sekali. Klan Huang Ji akan semakin makmur di bawah kepemimpinan para pangeran. Petik dua petik dua. Banyak kepala olah di alun-alun menangkupkan tangan dan memberi selamat kepada Huang Wu dan Huang San. Penatua disiplin, Liu Long dari balai aturan kita sekarang berada di posisi ketiga, tapi sepertinya aku tidak melihat seorang pun dari balai hukum pidanamu masuk dalam sepuluh besar. Oh, maafkan aku. Sepertinya aku masuk dalam seratus besar, tetapi aku tidak melihat satupun murid dari balai hukum pidana milikmu. Ada yang salah dengan mataku tadi. Mohon maafkan aku, tetua disiplin. Di alun-alun, kepala olah aturan, Santian Long, berdiri di samping tetua disiplin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap cermin setan matahari bulan. Mata sang penatua disiplin tampak suram, tetapi dia sangat cemas dalam hatinya. Menurutnya, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Chen Fa untuk masuk seratus besar, dan sangat mungkin juga bagi Zua Wen untuk masuk sepuluh besar. Namun, Chen Fa dan Zua Wen tidak masuk seratus besar, apalagi sepuluh besar. Hal ini membuat tetua pendisiplinan sangat curiga. Apakah Chen Fa dan Zua Wen tersingkir? Namun, setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa Chen Fa dan Zua Wen masih duduk bersila di sekitar menara pusat. Tidak ada tanda-tanda mereka bangun. Jelas bahwa mereka berdua belum tersingkir. Tiba-tiba, semua orang menyadari ada perubahan di puncak menara. Nama yang tidak dikenal dengan cepat melonjak dan mendarat di posisi kedua, mendorong Huang Jue ke posisi ketiga. Semua orang memfokuskan mata mereka dan menemukan bahwa nama di posisi kedua adalah Zua Wen. Bagi semua orang, nama ini sangat asing. Banyak dari mereka yang belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Siapa orang ini? Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar ada seorang jenius bernama Zua Wen di klan Huang Ji? Untuk bisa masuk sepuluh besar, dia pasti seorang jenius terkenal di klan Huang Ji. Aneh sekali aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Petik 2. Petik 2. Ketika nama Zua Wen masuk ke posisi kedua, hal itu menyebabkan kegemparan besar di alun-alun. Diskusi bagaikan tsunami, gelombang demi gelombang, lapisan demi lapisan. Penatua disiplin yang awalnya mengerutkan kening, hampir melompat ke girangan ketika dia menemukan nama Zua Wen ada di posisi kedua. Santian Long, yang berdiri di samping tetua disiplin, memiliki wajah muram. Dia kenal dengan nama Zua Wen. Dia tahu bahwa orang ini memiliki kultivasi terendah di antara para murid yang dikirim oleh tetua disiplin. Dia hanya master hukum surgawi. Sebelum kompetisi haigat dimulai, Santian Long telah mengejek kultivasi Zua Wen. 2.748 Melihat ekspresi puas di wajah tetua penegakan hukum, Santian Long sangat tidak senang dan berkata dengan dingin, Zua Wen seharusnya beruntung telah menemukan ruang bawah tanah dengan sejumlah besar pecahan cermin iblis. Namun, ini hanya bisa berarti bahwa dia beruntung. Peringkat sebenarnya sebenarnya diputuskan pada bulan terakhir sebelum berakhirnya majelis haigat. Kultivasi anak ini sangat lemah sehingga dia berada di dasar majelis dewa tertinggi. Jika dia tidak bisa menyimpan begitu banyak pecahan cermin iblis, aku khawatir dia akan segera tersingkir. Penatua penegakan hukum tidak menjawab. Dia tahu bahwa Santian Long hanya mengatakan ini karena dia ingin menyelamatkan mukanya. Namun, dia tahu kekuatan Zua Wen. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Zua Wen, dia memiliki keyakinan untuk masuk sepuluh besar. Bahkan jika itu adalah battle royal terakhir, tidak akan menjadi masalah baginya untuk tetap berada di sepuluh besar. Melihat bahwa tetua penegak hukum tidak mengatakan apa-apa, Santian Long mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin mencari masalah. Siapa Zua Wen ini? Kapan kah seorang jenius seperti itu muncul di klan Huang Ji kita? Di depan alun-alun, Huang Hu sedikit mengernyit dan tak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Huang Wu Qi dan para petinggi lainnya di belakangnya. Namun, jawaban yang diterimanya adalah mereka tidak tahu. Bahkan Huang Wu Qi tidak tahu siapa Zua Wen. Keberuntungan orang ini cukup bagus. Dia seharusnya menemukan urat besar pecahan cermin iblis dan memperoleh pecahan cermin iblis dalam jumlah besar. Itulah sebabnya peringkatnya melonjak dari seratus teratas ke posisi kedua dalam sekejap. Namun, keberuntungan anak ini tidak akan selalu baik. Saat pertempuran sesungguhnya dimulai, anak ini harus segera disingkirkan. Huang Wu Qi menggelengkan kepalanya dan sama sekali tidak peduli pada Zua Wen yang menempati posisi kedua. Huang Wu dan Huang San mengangguk. Mereka yakin bahwa Zua Wen pasti telah menemukan sejumlah besar pecahan cermin iblis secara kebetulan untuk menempati posisi kedua. Mengenai kekuatan dan bakat anak ini, mungkin itu hanya lumayan. Mereka takut dia akan segera terungkap. Pada saat yang sama, tiga sosok tiba-tiba berdiri di sekitar menara. Salah satu sosok menyebabkan keributan di antara para pembudidaya di sekitarnya. Pasalnya, sosok tersebut tak lain dan tak bukan adalah Ketian Cheng, sang jenius nomor satu di Aula Tianluo, yang merupakan salah satu dari lima kandidat paling difavoritkan kali ini. Pada saat ini, Ketian Cheng berjalan keluar pagar dengan ekspresi jelek dan berjalan menuju tim dari Aula Tianluo. Kepala Balai Tianluo adalah seorang lelaki tua dengan hidung Rosacea. Ketika dia melihat Ketian Cheng disingkirkan begitu saja, wajahnya tampak sangat muram. Tian Cheng, siapa yang menyingkirkanmu? Apakah itu Galaksi Bintang, Huang Jue, atau Zhaonian Meng dan Liu Long? Tanya lelaki tua yang menderita Rosacea itu. Ketian Cheng mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya, berkata, Aku tidak tahu nama orang itu, tetapi orang itu sangat kuat. Dia hanya penguasa hukum surgawi, tetapi dia memiliki kekuatan penguasa takdir surgawi dan bahkan penguasa rahasia mendalam. Aku disingkirkan oleh orang itu. Sekarang, dia benar-benar putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia dan pemuda berjubah putih itu akan menjadi sangat kuat. Tidak dapat dipercaya bahwa seorang penguasa surgawi dapat membunuhnya. Ketian Cheng bukan satu-satunya yang merasa tidak percaya. Bahkan lelaki tua yang menderita Rosacea pun merasa tidak percaya. Dia pikir otak muridnya mungkin sudah tidak waras. Bagaimana dia bisa mengatakan omong kosong seperti itu sekarang? Berita bahwa Ketian Cheng dikalahkan oleh penguasa dao surgawi menyebar diam-diam di antara orang-orang di Alun-Alun. Tentu saja, semua orang menganggapnya sebagai lelucon. Tidak ada yang percaya bahwa seorang penguasa surgawi biasa dapat mengalahkan Ketian Cheng, yang sudah menjadi penguasa takdir surgawi setengah langkah. Lagi pula, jurang antara wilayah mereka terlalu besar. Zua Wen berlumuran darah. Akhirnya, dia menemukan sebuah gua alami. Ini adalah tempat paling terpencil yang dapat ditemukannya sepanjang perjalanan. Sekarang setelah Zua Wen keluar, hampir semua kultifator yang ditemuinya akan menyerangnya. Dia tahu itu karena seratus ribu pecahan cermin iblis yang ada padanya. Meskipun Zua Wen berlumuran darah, Zua Wen tahu bahwa dia tidak terluka parah. Sebagian besar darah di tubuhnya adalah darah kultifator lain. Zua Wen menghabiskan setengah hari untuk menyiapkan barisan pertahanan besar, barisan pengintaian, dan barisan perangkap dan pembunuh di pintu masuk gua. Kemudian, ia memasuki kedalaman gua. Akhirnya, aku punya waktu untuk menyerap pecahan cermin iblis. Aku berharap pecahan cermin iblis ini dapat membantu kultifasiku untuk maju ke alam Master Daoyuan. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan setumpuk pecahan cermin iblis dan mulai menyerap energi yang kaya dalam pecahan cermin iblis ini dengan gila-gilaan. Waktu berlalu begitu cepat, sebulan lagi telah berlalu. Setengah tahun telah berlalu sejak dimulainya konferensi dewa yang sibuk. Pertarungan antar pembudidaya di dunia tak berujung itu makin lama makin sengit. Masalah seratus ribu pecahan cermin iblis di tubuh Zua Wen perlahan dilupakan oleh semua orang dalam sebulan terakhir. Jika Zua Wen muncul di luar lagi, dia tidak akan berada dalam situasi di mana dia dikepung dari semua sisi dan ingin dipukuli oleh semua orang. Ledakan. Kedalaman gua tiba-tiba meledak, dan sesosok tubuh perlahan keluar dari debu. Seluruh tubuhnya tampak anggun, dan tidak ada setitikpun debu yang menempel padanya. Orang ini adalah Zua Wen, yang telah mengasingkan diri selama sebulan. Pada saat itu, mata Zua Wen cerah dan penuh ekspresi, seperti bintang-bintang terang di langit. Akhirnya, aku berhasil menembus alam Master Daoyuan. Namun, energi di alam Master Daoyuan ku begitu kaya sehingga tidak kalah dengan puncak alam Master Hunyuan. Sekarang, meskipun aku tidak menggunakan kekuatan tubuh suci pangu, aku masih bisa bertarung dengan puncak alam Master Hunyuan dengan alam Master Daoyuan milikku. Aku bahkan bisa memiliki keuntungan yang luar biasa. Zua Wen tersenyum tipis sambil bergumam pada dirinya sendiri. Hasil panen bulan ini bisa dikatakan sangat melimpah baginya. Tak lama kemudian, jimat komunikasi Zua Wen berdering. Zua Wen mengambilnya dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Chen Fa. Setelah membaca pesan tersebut, Zua Wen mengeluarkan roulette ruang waktu, memilih arah, berubah menjadi pita, dan menghilang. Berdasarkan pesan dari Chen Fa, dia menemukan vena bumi dari pecahan cermin iblis yang besar dan membutuhkan bantuan Zua Wen. Waktunya hampir habis. Dunia ini penuh dengan baja. Segala sesuatu di sini terbuat dari baja. Baik itu bunga, pohon, burung, atau binatang, semuanya terbuat dari baja. Di sebuah ngarai baja, Chen Fa dan lima orang pengikutnya terjebak oleh sekelompok orang. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pemuda yang sangat sombong dan mendominasi. Rambut kuningnya berdiri tegak seperti duri pada landak. Dia sangat unik. Pada saat ini, pemuda itu memegang jimat biok komunikasi di tangannya dan mengirimkan semacam pesan. Liu Long, apa yang kamu inginkan? Chen Fa melihat Liu Long menggunakan jimat biok komunikasi dan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan cemas. Pemuda bernama Liu Long itu dengan santai melemparkan jimat biok komunikasi di tangannya ke kaki Chen Fa setelah dia selesai memasukkan informasi. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Chen Fa, jimat biok komunikasimu cukup berguna. Kamu berhasil mengumpulkan semua saudara dan saudari di balai hukum pidana dalam waktu singkat. Ngomong-ngomong, kita masih kehilangan sampah guru hukum surgawi itu. Saya sudah mengirim pesan ke tempat sampah itu dan memberinya lokasi. Saya pikir tempat sampah itu akan segera sampai di sini. Saat sampah itu tiba, aku akan mengurus semua peserta di aulah hukum pidana. 2749 Mata Chen Fa tampak muram saat dia menatap Liu Long. Liu Long, apakah kamu berencana untuk melenyapkan kami semua dari aulah hukuman? Liu Long terkekeh. Chen Fa, kamu benar-benar lamban. Aku menggunakan jimat komunikasimu untuk mengumpulkan begitu banyak saudara-saudarimu, dan kamu baru bereaksi sekarang. Chen Fa memasang ekspresi bersalah saat menghadapi kelima saudara laki-laki dan perempuannya. Adik laki-laki, adik perempuan, aku, Chen Fa, telah mengecewakan kalian. Kelima orang yang berdiri di belakang Chen Fa semuanya adalah murid aulah hukuman, tiga pria dan dua wanita. Zhuawan telah melihat mereka sebelum memasuki konvensi. Mereka berlima menggelengkan kepala dan menghibur Chen Fa agar tidak terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Kakak Chen, kakak Zhuo sangat kuat. Jika dia datang, saya rasa dia bisa menyelamatkan kita. Salah satu murid perempuan cukup optimis. Chen Fa terdiam, tetapi ada juga harapan di hatinya. Saat itu, Zhuawan telah menunjukkan kekuatannya di aulah hukuman dan mengalahkan Zhou Ling. Perlu diketahui bahwa Zhou Ling juga merupakan seorang master mandat surgawi setengah langkah, sama seperti Liu Long. Meskipun kekuatan tempur Liu Long sedikit lebih kuat dari Zhou Ling, namun perbedaannya tidak terlalu banyak. Karena Zhuawan dapat mengalahkan Zhou Ling, ada kemungkinan besar ia dapat mengalahkan Liu Long. Tentu saja, sebagai jenius nomor satu di aulah hukuman, kekuatan Liu Long tidak terbatas pada ini. Dia jauh lebih kuat daripada master mandat surgawi setengah langkah biasa dan dapat mencapai kekuatan master mandat surgawi biasa. Menurut pendapat Chen Fa, bahkan jika Zhuawan tidak bisa mengalahkan Liu Long, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menyelamatkan mereka dari Liu Long. Mendengar hal ini, Chen Fa merasa jauh lebih rileks. Wajah Liu Long penuh dengan penghinaan. Oh, kapan balai pemenggalan dan eksekusi jatuh serendah ini? Ejeknya, kau mengandalkan guru dao surgawi yang seperti semut untuk menyelamatkanmu. Dan kau benar-benar percaya bahwa guru dao surgawi yang seperti semut memiliki kemampuan untuk menyelamatkanmu. Jangan membuatku tertawa terbahak-bahak. Jika kakak senior Zhuo ada di sini, saya khawatir Anda tidak akan bisa tertawa. Anda harus tahu bahwa bahkan wakil kepala olah kita dikalahkan olehnya. Anda hanya setengah langkah dari penguasa kehendak surga. Murid perempuan itu marah. Mata Liu Long menyipit sedikit, memperlihatkan ekspresi merenung. Jika apa yang dikatakan murid perempuan ini benar, maka kekuatan Zhuowen terlalu kuat. Terlebih lagi, dia hanya seorang master dao surgawi. Mengarang cerita, apakah kamu mencoba menakut-nakutiku? Liu Long menghampiri dan menamparkan wajah murid perempuan itu, menyebabkan dia terjatuh ke tanah, hampir tidak bernapas. Apa itu Zhu Ling? Dia hanya orang yang tahu cara mengjilat orang lain untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Dulu saat aku belum menjadi penguasa kehendak surga setengah langkah, aku mungkin takut pada Zhu Ling. Namun sekarang setelah aku juga menjadi penguasa kehendak surga setengah langkah, aku bisa mengalahkan sampah itu dalam satu gerakan. Tidak masalah jika master dao surgawi yang kau bicarakan benar-benar sekuat itu. Jika dia datang di hadapanku, aku masih bisa menginjak-injaknya dengan kakiku dan menginjak-injaknya dengan kejam. Liu Long menendang murid perempuan itu lagi, menyebabkan dia mengerang kesakitan dan jatuh pingsan. Chen Fa dan yang lainnya buru-buru membawa murid perempuan itu kembali ke sisi mereka. Mata mereka dipenuhi kebencian saat mereka melotot ke arah Liu Long yang sombong. Zhuowen mengendarai roulette ruang waktu dengan kecepatan yang sangat cepat seperti aliran cahaya. Setelah meninggalkan pengasingannya, Zhuowen menggunakan teknik rahasia untuk sedikit mengubah penampilannya. Pada saat yang sama, ia juga menyembunyikan auranya. Lebih dari sebulan yang lalu, dia dikepung oleh banyak kultifator dan bertempur dalam pertempuran berdarah. Sekarang setelah dia memikirkannya, itu agak melelahkan. Oleh karena itu, agar tidak ketahuan, Zhuowen menahan diri. Untungnya, meskipun Zhuowen bertemu banyak kultifator di sepanjang jalan, tidak ada satupun dari mereka yang mengenali Zhuowen. Zhuowen tahu bahwa jika mereka mengenalinya, dia pasti sudah dikepung sejak lama. Saat itu, dia pasti akan berada dalam situasi yang sulit. Zhuowen tidak ingin mengekspos dirinya begitu cepat. Dia tahu bahwa di tahap selanjutnya dari konferensi Dewa Berkembang, pasti akan ada pertempuran besar secara spontan. Pada saat itu, itu akan menjadi situasi pembunuhan yang nyata. Pada saat yang sama, itu juga merupakan waktu yang paling penting dari konferensi Dewa Berkembang. Peringkat akhir konferensi Dewa Berkembang akan sepenuhnya diputuskan pada saat itu. Hah, saya akan segera mencapai lokasi yang dikirim Saudara Chen. Zhuowen berseru pelan, indera spiritualnya yang kuat telah menyapu tempat kejadian dalam jarak 3000 meter. Dunia yang dimasukinya adalah dunia yang penuh baja. Setiap helai rumput dan setiap pohon terbuat dari baja. Di suatu ngarai di dunia ini, ada sekelompok orang yang saling berhadapan. Daripada menyebutnya konfrontasi, lebih tepat untuk mengatakan bahwa satu pihak telah mengepung para petani pihak lain yang dirugikan. Zhuowen tidak asing dengan sekelompok orang yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka adalah Chen Fa dan yang lainnya dari Balai Hukum Pidana. Zhuowen juga tidak asing dengan pemuda kurang ajar yang memimpin kelompok itu. Dia adalah jenius nomor satu di Balai Hukum Pidana, Liu Long. Chen Fa pernah menyebutkan orang ini kepadanya sebelumnya karena Balai Hukum Pidana dan Balai Hukum Pidana tidak pernah berhubungan baik. Murid-murid Balai Hukum Pidana yang berpartisipasi dalam konferensi dewa berkembang pasti akan menjadi sasaran Liu Long dan kelompoknya. Saat itu, Chen Fa hanya ingin mengingatkan Zhuowen. Pada saat yang sama, Zhuowen melihat jimat biokomunikasi yang dilemparkan begitu saja ke tanah. Dia mengenali jimat biokomunikasi itu. Itu milik Chen Fa. Tak lama kemudian, Zhuowen mengetahui rincian masalah ini. Kemungkinan besar, tidak ada yang namanya vena bumi pecahan cermin iblis yang besar di tempat ini. Terlebih lagi, berita ini tidak dikirim oleh Chen Fa sendiri. Seharusnya berita itu sengaja disebarkan oleh Liu Long. Tujuannya jelas. Dia ingin Zhuowen datang dan membiarkan Liu Long menangkap mereka semua sekaligus. Berpikir sampai di sini, Zhuowen mencibir dalam hatinya dan tidak menyembunyikannya. Sebaliknya, dia dengan santai menyerbu ke arah Ngarai, dan di bawah tatapan Liu Long dan yang lainnya, dia turun ke Ngarai. Ketika Liu Long dan yang lainnya melihat Zhuowen mendarat di hadapan mereka, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka Zhuowen begitu sombong. Dia tahu bahwa mereka berada di Ngarai, tetapi dia tidak melarikan diri, dia bahkan mendarat dengan sangat tenang. Liu Long dari Balai Hukum Pidana Zhuowen mendarat di tanah dan perlahan berjalan menuju Liu Long. Liu Long menyeringai dan menatap Zhuowen dari atas ke bawah, lalu berkata, sepertinya keberuntunganku cukup bagus. Aku berhasil menangkap seekor domba gemuk. Kudengar sebulan yang lalu, kau menemukan pecahan cermin iblis yang sangat besar di vena bumi. Dan kamu juga memperoleh seratus ribu pecahan cermin iblis di dalamnya. Benarkah itu? Dua ribu tujuh ratus lima puluh. Iya, aku berhasil memperoleh seratus ribu pecahan cermin iblis. Yang mengejutkan Liu Long dan yang lainnya, Zhuowen mengakuinya dengan murah hati. Chen Fa dan yang lainnya tampak cemas. Mereka merasa tidak bijaksana bagi Zhuowen untuk mengakuinya seperti itu. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat ini, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, belum lagi harus mengkhawatirkan Zhuowen. Mereka tidak peduli. Mata Liu Long penuh dengan api. Dia mengangkat bahu ke arah Zhuowen dan berkata dengan arogan, jika memang begitu, cepatlah serahkan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Zhuowen mencibir. Liu Long punya ide bagus. Dia mengulurkan tangannya untuk meminta pecahan cermin iblis seolah-olah itu miliknya sendiri. Bodoh, sudah sebulan. Aku sudah menyerap seratus ribu pecahan cermin iblis. Bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Kata Zhuowen acuh tak acuh. Mata Liu Long menjadi gelap. Dia tertawa sinis dan berkata, Karena kamu sudah menyerapnya, kamu harus mati. Setelah aku membunuhmu, energi pecahan cermin iblis dalam tubuhmu secara alami akan menjadi milikku. Setelah berkata demikian, Liu Long maju selangkah dan menunjuk dengan jari kanannya. Sebuah petir hitam yang sangat aneh mengembun di ujung jari Liu Long. Petir hitam itu sangat gelap dan dalam. Seperti energi aneh dari neraka, Memancarkan cahaya yang menakutkan. Jari iblis jiwa guntur, Kau akan mati di sini hari ini untuk memenuhi keinginanku. Setelah membunuhmu, Aku akan dapat sepenuhnya maju ke penguasa takdir surgawi. Di dunia tanpa batas ini, Siapa yang dapat bersaing denganku? Tatapan mata Liu Long tajam dan penuh kebanggaan. Saat dia menunjuk dengan jarinya, Petir hitam itu menembus kehampaan dan membentuk badai petir yang menyelimuti Zua Wen. Saat Liu Long bergerak, Delapan kultifator di samping Liu Long juga ikut bergerak. Delapan kultifator itu sangat pintar. Mereka tahu betul bahwa jika mereka menyerang dan membunuh seorang kultifator pada saat yang sama, Mereka juga akan bisa mendapatkan bagian dari jarahan dari kultifator tersebut Dan memperoleh sebagian energi dari pecahan cermin iblis saat kultifator tersebut mati. Liu Long tidak banyak bicara tentang rencana kecil rekan-rekan seperguruannya. Dia hanya menutup mata terhadapnya. Menurutnya, kekuatan jari iblis jiwa petirnya adalah yang paling mengerikan. Itu pasti akan menjadi pukulan yang fatal bagi Zua Wen. Setelah kematian Zua Wen, Dia pasti akan mendapatkan pecahan cermin iblis terbanyak. Dia tidak keberatan untuk membagikan sebagian dari pecahan itu kepada saudara-saudara senior dan juniornya. Bagaimanapun, mereka berasal dari sekte yang sama. Karena mereka bisa bertemu di dunia tanpa batas ini, Dia tentu saja harus menjaganya. Bam-bam-bam. Dalam badai petir yang tak berujung, Terjadi serangkaian serangan mengerikan yang tak berujung. Itu seperti serangkaian ledakan, Dan energi yang keluar sangat mengerikan. Wajah Chen Famuram, Dan wajah murid perempuan itu sepucat salju. Ada ekspresi cemas di matanya. Dia tahu bahwa semuanya karena dia. Jika dia tidak mengungkapkan latar belakang Zua Wen, Liu Long tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya Sejak awal untuk menargetkan Zua Wen. Sekarang, Liu Long menggunakan jurus mematikan di awal. Ditambah dengan bantuan delapan murid lainnya, Mereka benar-benar tidak punya alasan untuk percaya bahwa Zua Wen dapat selamat dari ledakan yang mengerikan itu. Ah! Saat Liu Long dan yang lainnya sedang menunggu energi pecahan cermin iblis di Zua Wen mengalir ke tubuh mereka, Mereka semua menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Seketika, mereka menyadari bahwa lautan tak terbatas telah muncul di sekeliling mereka. Itu bukan lautan biasa, Melainkan lautan ruang waktu yang dipenuhi pusaran ruang waktu. Di ujung lautan, Ada matahari ungu besar yang mengambang di langit. Matahari laut yang memudar. Suara samar terdengar. Segera, di atas matahari ungu, Seorang pemuda berjubah putih berjalan keluar perlahan. Mata pemuda berjubah putih itu dingin. Ia menunjuk jari kanannya, Dan lautan ruang waktu yang tenang memicu gelombang dahsyat. Ombak yang mengerikan itu lebih tinggi dari sebelumnya. Sembilan orang, termasuk Liu Long, Berada di tengah lautan. Mereka semua diselimuti oleh naga-naga besar, Dan teriakan mereka terdengar terus-menerus. Ketika ombak besar mulai tenang, Kecuali Liu Long, Delapan orang lainnya ikut terbawa ke dasar laut oleh ombak besar dan tewas total. Kekuatan supranatural ruang dan waktu. Anda bajingan. Mata Liu Long dipenuhi rasa takut. Dia mengarahkan tangannya, Dan petir hitam melesat keluar seperti ular listrik. Mereka menggeliat ke langit dan menerobos ombak besar satu demi satu. Kekuatan tempur Liu Long memang tidak buruk. Kekuatan ruang waktu yang dikurung lautan ruang waktu sangat mengerikan. Namun, setelah beradaptasi dengannya selama beberapa waktu, Ia dapat bergerak bebas dan kecepatannya tidak lambat. Aku pasti akan membunuhmu. Mata Liu Long terbuka lebar. Ia membelah ombak besar dan melesat ke arah Zua Wen. Petir hitam melilih tubuhnya, Membuatnya tampak seperti dewa petir yang turun dari langit. Kecuali dia, Semua murid balai hukum telah disingkirkan oleh Zua Wen. Liu Long teringat bahwa sebelum memasuki cermin iblis matahari bulan, Dia telah menepuk dadanya dan berjanji kepada Master Balai Santian Long Bahwa dia akan memimpin murid-murid balai hukum Untuk masuk ke dalam seratus besar dan dia pasti akan melakukannya. Sekarang, Kedelapan kakak laki-lakinya telah disingkirkan oleh Zua Wen tepat di depan matanya. Baginya, Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan keras di wajahnya, Dan dia tidak dapat menahannya. Zua Wen menatap Liu Long dengan acuh-ta'acuh, Yang sedang berlari ke arahnya. Dia mengarahkan jari kanannya ke matahari ungu di langit dan menariknya. Seketika, Matahari ungu itu jatuh dengan cepat dan menghantam Liu Long. Liu Long terpukul hingga hampir muntah empedu. Seluruh tubuhnya terbanting ke kedalaman lautan ruang waktu. Ketika Liu Long berjuang untuk meninggalkan kedalaman laut ruang waktu, Matahari ungu kembali menghantam di bawah kendali Zua Wen. Semua perjuangan Liu Long sia-sia karena ia kembali terhempas ke kedalaman laut ruang waktu. Setelah mengulanginya beberapa kali, Liu Long tidak dapat bertahan lagi dan tidak muncul kembali. Matahari ungu terbit sekali lagi dan menggantung di langit, Memancarkan cahaya ungu. Ketika lautan ruang waktu telah sepenuhnya menghilang, Chen Fa dan yang lainnya akhirnya sadar kembali. Mereka bergegas datang ke hadapan Zua Wen dan menatap Zua Wen Seolah-olah mereka sedang melihat monster. Liu Long sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari Zou Ling saat itu. Awalnya, mereka mengira akan terjadi pertarungan sengit antara Zua Wen dan Liu Long. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Liu Long seperti boneka di tangan Zua Wen. Ia dengan mudah ditekan dan dibunuh. Saudara Zuo, apakah Anda benar-benar Master Dao Surgawi? Chen Fa tertegun dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dalam hatinya. Zua Wen tersenyum dan berkata, Aku bukan Master Dao Surgawi. Aku sudah maju menjadi Master Dao Yuan. Saat aku masih menjadi Master Dao Surgawi, aku mengalahkan Zou Ling. Kekuatan Liu Long ini memang tidak buruk, tetapi kekuatanku juga meningkat pesat. Membunuh Liu Long seperti membunuh seekor semut. Chen Fa dan yang lainnya terkejut dan menatap Zua Wen dengan hormat. Di antara para jenius dari seluruh keluarga Huang Ji, hanya galaksi bintang yang berani mengatakan bahwa membunuh Liu Long seperti membunuh seekor semut. Sekarang, ada Zua Wen yang lain. Terima kasih. 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 Terima kasih.